Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada-ada sekalian berjumpa lagi dengan saya Sar Maka dalam youtube channel Matematika Menjadi Mudah Kali ini saya akan membahas Sebuah topik yang sangat menarik Ada-ada sekalian Yaitu bagaimana caranya menentukan Persamaan garis singgung lingkaran Jika titik singgungnya Diketahui pada lingkaran Olehnya itu diperhatikan baik-baik ya Baik adik-adik semuanya Pada video pembelajaran kali ini Saya akan menjelaskan Bagaimana caranya menemukan Jadi kita nanti akan menemukan sendiri ya Bagaimana caranya menemukan Persamaan Garis singgung Lingkaran Yang pusatnya di A, B ya X kurang A kuadrat Ditambah Y di kurang B kuadrat Dan berjari-jari R Kemudian Yang melalui Sebuah titik Sebutlah titik P Dengan titik koordinatnya adalah XP, YP Pada Lingkaran Ini judulnya Adik-adik sekalian Supaya lebih mudah kita Mengerti Pembelajaran kita kali ini Saya akan tunjukkan Peta konsepnya ya Kita pakai warna titik Ini perhatikan Peta konsepnya Supaya Tujuan kita menjadi Jelas Baik Adik-adik sekalian Saya akan Gambarkan dulu Pertama-tama Koordinat Kartesiusnya ya Oke Ini Koordinat Kartesius Ini sumbu Y Oke Adik-adik sekalian Ini adalah Sumbu X Tidak apa-apa Panjang-panjang Ini sumbu Y Dan disini titik Pusat koordinat Ini adalah Sumbu X Disini adalah 0,0 Kemudian Anggaplah Ini adalah Titik A,0 Disini adalah Titik 0,B Sehingga Disini adalah Titik A,B Nah Pada pusat A,B Inilah Adik-adik sekalian Kita buat dulu Lingkarannya Yang berjari-jari Air Kalau begitu Saya Buat dulu Lingkarannya Perhatikan dengan Baik Inilah Lingkarannya Dengan Jari-jari Misalnya ini R Oke Kemudian Ini adalah Persamaan lingkarannya adalah A,X dikurang A kuadrat Ditambah Y dikurang B kuadrat Sama dengan R kuadrat Kemudian Misalnya Pada Pada lingkaran ini Kita tentukan Sebuah Titik Pada judul kita Adalah titik P XP,YP Sebutlah titik itu Saya simpan Di sini Misalnya ya Inilah titik P Koordinat XP,YP Kemudian Melalui titik ini Kita akan Membuat Sebuah persamaan Garis singgung Lingkaran Oke Kita buat dulu Garis singgungnya Ini Garis singgungnya Cukup panjang Nah Ini dia Oke Ini garis singgungnya Nah Garis Singgung Nah pada Pembelajaran kita Kali ini Ada di sekalian Kita akan Membahas Tuntas Bagaimana Caranya Menemukan Persamaan Garis singgung ini Yang melalui Titik P Pada lingkaran Dengan Sangat mudah Dengan Menggunakan Translasi Sebagai Alat Bantu kita Nanti Ada di sekalian Sebagai bocoran Bahwa Garis singgung ini Nanti akan Kita temukan Dengan Rumus Seperti ini Oke Ini garis Singgung Ini ya Saya kasih warna Kuning Nah ini dia Akan kita dapatkan Nanti X P Dikurang A Kali X Dikurang A Ditambah Y P Dikurang B Kali Y Dikurang B Sama dengan R Kuadrat Jadi nanti Tujuan kita Akan menemukan Persamaan Garis singgung ini Oke Ada di sekalian Jadi tujuan kita Akan menuju Kesini Bagaimana caranya Menemukan ini Dengan mudah Berbeda Dengan yang ada Di buku-buku Tekst Saya akan tunjukkan Dengan sangat Jelas Dan mudah Oke silahkan di Perhatikan slide berikut ini Oke sebelum saya Lanjutkan Ada-ada sekalian Jangan lupa Video ini Di share kepada teman-temannya Supaya memberikan Mampat yang lebih banyak Kepada orang lain Dan juga Di subscribe ya Supaya channel ini Terus Kita lanjut Supaya mudah Kita memahami Materi ini Menjadi Pengantar kita Kali ini Adalah Ini ya Satu Setelah kita ketahui Ada di sekalian Persamaan lingkaran Yang pusatnya Di Di 0,0 Dan berjari-jari R Misalnya Pada saat kita Menentukan titik singgungnya Di titik X1,Y1 Sudah kita ketahui Adalah Garis singgungnya Adalah X1X Tambah Y1 Y Sama dengan R Kuadrat Jadi ini kita sudah Pelajari pada Video pembelajaran Sebelumnya Yang kedua Ada di sekalian Yang akan kita gunakan Nanti di sini Adalah Translasi Yang mana itu Yang dimaksudkan Dengan translasi Ini biasa disebut Dengan Perge Pergeseran Ada di sekalian Pergeseran itu Ada Secara umum Ada dua Misalnya yang pertama Sebutlah Misalnya Titik tertentu Misalnya Titik M Koma N Misalnya Ada di sekalian Sebutlah ini Titik P Jangan T Kemudian Misalnya Ditranslasikan Pergeseran Pergeseran A A B Maka Didapatlah Bayangannya Titik ini Atau Perpindahannya Kemana Ini A ini Ke kanan Atau ke kiri Ada di sekalian Kemudian B ini adalah Ke atas Atau ke bawah Ini saya yakin Ada di semuanya Masih ingat Karena ini adalah Pelajaran SMP Maka Posisi titik Yang baru Setelah Digeser Adalah M Tambah A N Ditambah B Terus Bagaimana Kalau misalnya Seandainya Sebuah kurpa Yang mau juga Digeser Nah ini yang Sangat penting Karena nanti Kurpa ini juga Yang kita gunakan Misalnya Sebutlah Kurpa yang Sederhana Ada di sekalian Misalnya 2X Ditambah 3Y Misalnya Sama dengan 4 Kita mau geser Kurpa ini Atau garis ini Dengan pergeseran Anggaplah tetap sama AB Maka Kurpa hasil Pergeserannya Ada di sekalian Adalah 2 kali ini Ini Adalah Ke kanan Atau ke kiri Berarti X nya Ada di sekalian Berarti X dikurang A Gitu ya Ada di sekalian Kalau digeser Ke Kanan Tapi kalau digeser Ke kiri Berarti X tambah Tambah A Berikutnya 3 Kali Y Dikurang B Sama dengan 4 Nah Inilah nanti Yang akan kita gunakan Ada di sekalian Oke Silahkan diperhatikan ya Saya akan menemukan Persamaan garis singgung Dengan sangat mudah Dengan menggunakan Pengetahuan Yang dua ini Ada di sekalian Oke Perhatikan ya Sekarang tentang Translasi ya Translasi Oke Misalnya Ini sumbu Koordinat Ada di sekalian Sumbu X Dan sumbu Ya misalnya disini Pusat koordinat Sebutlah disini Adalah titik 2 Koma 0 Disini misalnya Satu ya Jadi disini koordinatnya Adalah 2 Koma 1 Anggaplah ini titik A Ada di sekalian Nah Kalau titik A ini Ada di sekalian 2 Koma 1 Kita mau Translasi Sebutlah dengan Translasi 3 4 Apa artinya Maka titik A ini Akan kita geser Ke kanan Ke kanan Sejauh 3 Dan ke atas Sejauh 4 Nah Hasilnya ada di sekalian Maka Disini kita anggaplah Misalnya hasilnya adalah A aksen Adalah 2 Ditambah 3 Koma 1 Ini 1 Ditambah 4 Oke Jadi A aksen itu Hasilnya adalah 5 Koma 5 Jadi Titik A ini Misalnya kita geser Ke kanan Sejauh 3 Kalau sejauh 3 Tentulah menjadi 5,1 Terus digeser ke atas Menjadi 5,1 Tambah 4 Jadilah disini Titik A aksen adalah 5,5 Nah Itulah Pergeseran Titik Terus Bagaimana kalau misalnya Pergeseran Kurpa Oke Misalnya saya Gambarkan Misalnya ini Koordinat Kartesus Ini sumbu X Ini adalah Sumbu Y Ada ada Sekalian Sebutlah Misalnya Ini adalah Sebuah Garis Ya Ini sebuah Garis Sebutlah Misalnya Supaya gampang Adalah X tambah Y Misalnya Sama dengan 1 Berarti disini Titiknya adalah 1,0 Disini titiknya adalah 0,1 Terus Kurpa ini Atau garis lurus ini Ada dis kalian Kita mau geser Atau kita mau Translasi Sebutlah misalnya Pergeseran 2 Ke kanan Dan 3 Ke atas Artinya Ada dis kalian Garis ini Saya Kalau misalnya Geser ke kanan Sejauh 2 satuan Berarti garisnya Pindah Ke Kesini Pindah ke sini Terus Garis ini Saya geser Lagi ke atas Jadi Digeser lagi Ke atas Ini Sejauh Berapa Sejauh 3 Satuan Misalnya Maka Tiba lah Garis itu Sampai Disini Inilah Misalnya Kalau ini Kurpa Satu Ada dis kalian Ini kurpa Dua Setelah mengalami Tadi pergeseran Ke kanan Sejauh 2 Satuan Dan ke atas Sejauh 3 Satuan Oke Bisa Dipahami ya Itu sebagai Ilmu Dasarnya Untuk Saya gunakan Sebentar Menentukan Persamaan Garis singgung Lingkaran Yang pusatnya Di titik A, B Dan berjari-jari R Dengan sangat mudah Dan jarang digunakan Oleh Orang lain Ya Ada dis kalian Baik Ada dis semuanya Kita lanjut Oke Jadi Perhatikan Ingat ya Ingat Bahwa Persamaan Lingkaran X kuadrat Tambah Y kuadrat Sama dengan R kuadrat Ini persamaan lingkaran Yang pusatnya 0,0 Dengan titik singgunya Pada lingkaran itu Misalnya titik B Adalah X1 Koma Y1 Itu kita Sudah temukan Garis singgungnya Adalah X1X Tambah Y1Y Sama dengan R kuadrat Nah sekarang Bagaimana Kalau misalnya Persamaan lingkaran X dikurang A kuadrat Yang pusatnya Di A,B Y dikurang B kuadrat Sama dengan R kuadrat Sebutlah Titik singgunya Nanti adalah Di titik XP Koma YP Nah bagaimana Garis singgunya Oke Ada dis kalian Saya akan Tunjukkan Bagaimana caranya Begitu mudah Kita menemukan Garis singgunya Dengan menggunakan Translasi Oke ya Silahkan Diperhatikan Misalnya Saya gambarkan dulu Koordinat kartesisnya Ada dis kalian Seperti Ini ya Oke Kita hapus Tuh ini Kurang bagus Kita buat Garis yang lebih lurus Nah ini dia Ini sumbu Y Kemudian Ini sumbu Sumbu X nya Apa-apa buat Panjang-panjang Nah Diri sekalian Diperhatikan Ya Misalnya disini Adalah Titik pusat koordinat Nah ini adalah Sumbu Y Dan ini adalah Sumbu X Nah sekarang Saya buatkan dulu Persamaan lingkaran Sekaligus Saya gambarkan Lingkarannya Misalnya ini adalah Ini kita kasih warna kuning Ya Nah ini Misalnya ini adalah Lingkaran yang berpusat Di titik 0,0 Oke dihapus dulu Oke ini adalah Persamaan Lingkaran Yang Pusatnya 0,0 Ini adalah Persamanya X kuadrat Tambah Y kuadrat Sama dengan R kuadrat Kemudian Ada di sekalian Misalnya disini terdapat Sebuah titik P X1 Koma Y Y1 Pada pelajaran sebelumnya Telah kita Temukan juga Bagaimana caranya Menentukan Persamaan Garis singgungnya Ya Nah ini Garis singgungnya Saya gambarkan Misalnya ini Warna Garis singgungnya Ini Ada di sekalian Itu juga telah kita Temukan X1X Tambah Y1Y Sama dengan R kuadrat Nah sekarang Kita akan Menemukan Persamaan Garis singgung Lingkaran Yang pusatnya A,B A di titik singgung Yaitu Di titik XP,YP Ada di sekalian Caranya seperti ini Misalnya pusat Lingkaran ini 0,0 Lalu saya Translasi Ke Kanan Saya pakai warna Biru ya Misalnya saya Translasi Ini ke kanan Sejauh A Nah ini ya Sejauh A Kemudian Tentulah titiknya Kalau di sini 0 ditambah 0 ditambah A Komah 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 Nol ya Oke Atau Sama dengan A Komah Nol Kemudian dari titik ini Saya translasi lagi ke atas Nah ini Sejauh B Nah tentulah ini kita akan dapat Di sini 0 tambah A Adalah A Komah Nol tambah B Adalah B Jadi Di sinilah Hasil pergeseran titik pusat lingkaran Sejauh A ke kanan Sejauh B ke atas Ya oke Ada di sekalian Nah sekarang saya gambarkan Lingkarannya Tentu lingkaran ini Ada di sekalian Kalau saya geser juga sejauh A ke kanan Akan tiba di sini Lalu Lingkaran yang ada di sini Saya geser lagi ke atas Maka dia akan tiba di sini Oke Saya gambarkan dulu lingkarannya Di atas ya Oke Kira-kira Seperti ini ya Lingkarannya Oke Nah oke Nah tentu Ada di sekalian Persamaannya Yang ini Ya Persamaannya ini Akan berubah menjadi Seperti ini Kita translasi juga ini ya Sejauh A ke kanan Berarti X dikurang A Kuadrat Ditambah Y dikurang B Kuadrat Sama dengan R kuadrat Nah sekarang Titik P ini Kita juga akan Translasi nanti ya Sejauh A ke kanan Dan sejauh B ke atas Akhirnya tibalah Misalnya titik P Yang menjadi garis singgung Adalah XP,YP Nah adik-adik sekalian Kalau misalnya Garis singgung ini Ini ya Ini Garis singgung Ini ya Garis singgung ini Yang Garis singgung lingkaran Yang pusatnya 0,0 Kalau saya geser juga ke kanan Sejauh A Dan Saya geser ke atas Sejauh B Tentu dia akan Tiba Disini ya Adik-adik sekalian Dia akan tiba disini Bentuknya seperti ini Ya Ini kurang pas ya Saya pindahkan disini Belum kurang pas Pindah Ini Ya ini dia Oke Nah Adik-adik sekalian Kalau misalnya Ini ya Ini Ini saya Translasikan juga Sejauh A ke kanan Dan sejauh B ke atas Akan kita dapatkan Garis singgung disini Adalah X1 Kali X Dikurang A Ditambah Y1 Kali Y Dikurang B Sama dengan R kuadrat Nah Adik-adik sekalian Karena titik singgung ini Adik-adik sekalian Merupakan hasil Translasi juga Bahwa XP itu Adalah X1 ini Ditranslasi ke kanan Sejauh A Dan ke atas Sejauh B Jadi Diperoleh dari X1 ditambah A Sehingga X1 Sama dengan XP Dikurang A Kemudian Adik-adik sekalian YP Tentulah YP ini berasal dari Y1 Ditambah B Oke Y1 Ditambah B Atau Y1 Sama dengan YP Dikurang B Oke Ada-ada sekalian Kemudian Nilai dari X1 ini Itu Substitusi ke sini Substitusi ke sini Oke Didapatlah XP dikurang A Kali X Dikurang A Ditambah Y1 Y1 itu Didapat YP Dikurang B Kali Y Dikurang B Sama dengan R Kuadrat Atau Gs nya Ada-ada sekalian Didapatlah XP Dikurang A Kali X Dikurang A Ditambah YP Dikurang B Kali Y Dikurang B Sama dengan R Kuadrat Inilah Garis singgung Yang kita Cari Ada-ada sekalian Akhirnya Terjawablah Sudah Garis singgungnya Itu adalah Gs nya Itu adalah XP Dikurang A Kali X Dikurang A Ditambah YP Dikurang B Kali Y Dikurang B Sama dengan R Kuadrat Oke Paham ya Ada-ada sekalian Inilah Garis singgungnya Jadi sangat mudah sekali Kita tidak terlibat lagi Dengan istilah Gradien Harus kita Substitusi Dan menjadi Sangat panjang Oke Mudah-mudahan Ini teman-teman guru Juga bisa Menyaksikan ini Dan juga bisa Mengajarkannya Kepada siswa-siswa Kita semuanya Mudah-mudahan Video pembelajaran ini Bermampar Pada kita semua Oke Kita lihat Coba Contoh-contoh Soal Saya Tunjukkan Beberapa contoh Untuk kita bisa Memahami lebih jauh Saya Tuliskan dulu Kesimpulannya Pembelajaran kita Kesimpulan Oke Kalau misalnya Persamaan lingkarannya Yang pusatnya 0,0 Ini tidak apa-apa Kita tulis lagi Dan titik singgungnya Misalnya di titik P X1,Y1 Maka didapat Garis singgungnya Adalah X1,X Ditambah Y1,Y Sama dengan R Kuadrat Kemudian Kalau persamaan Lingkarannya Yang pusatnya Di A Koma B X Dikurang A Kuadrat Ditambah Y Dikurang B Kuadrat Sama dengan R Kuadrat Berjari-jari R Dan jika Titik singgungnya Misalnya Di titik P Adalah XP koma YP maka seperti yang sudah kita temukan tadi, garis singgungnya adalah XP dikurang A, kali X dikurang A, ditambah YP dikurang B, kali Y dikurang B, sama dengan R kuadrat. Jadi sangat mudah ya, ada di sekalian. Oke? Sebagai contoh sebenarnya seperti ini ya. Oke, contoh. Contoh 1. Oke? Kita pakai warna putih saja ya. Misalnya, soalnya tentukanlah persamaan garis singgung garis singgung lingkaran X dikurang 2 kuadrat ditambah Y dikurang 1 kuadrat sama dengan 10 yang melalui titik 3,4. Ya. Ada di sekalian, untuk kita menjawab ini, jangan terburu-buru. Pertama, kita harus selalu bisa cek dulu cek dulu ini ya. Cek dulu titik ini. Apakah ini terletak pada lingkaran atau tidak? Oke? Saya sekarang cek. Ini ya, di cek. Nah, ini adalah X-nya 3, Y-nya 4. Lalu, titik ini kita substitusi ke persamaan lingkaran yang ada di sini. Oke? Jadi, dapat 3 dikurang 2 kuadrat ditambah 4 dikurang 1 kuadrat benarkah ini sama dengan 10? Kalau benar sama dengan 10, berarti titik ini terletak pada lingkaran. Oke? 3 dikurang 2, 1 pangkat 2, 1 kemudian 4 dikurang 1, 3 pangkat 2, 9 9 tambah 1, 10. Oke? Benar ya? Dengan demikian maka bisa kita tuliskan sebagai persamaan garis singgungnya guys-nya adalah ingat tadi Xp dikurang A kali X dikurang A ditambah Yp dikurang B kali Y dikurang B sama dengan R kuadrat. Nah, oke. Sekarang kita identifikasi ada di sekalian ya. Oke? Ini adalah A hanya 2 dan B-nya adalah B-nya adalah 1. Oke? Lagi sekalian sehingga kemudian 3 ini adalah Xp dan 4 ini adalah Yp atau kita identifikasi seperti ini ya. Identifikasi Xp sama dengan 3 Yp sama dengan 4 dan A itu sama dengan 2 ini B sama dengan 1 sehingga oke garis singgungnya adalah ini 3 dikurang 2 kali X dikurang 2 ditambah Yp Yp itu berapa ada sekalian? 4 4 dikurang 1 kali Y dikurang 1 sama dengan R kuadrat oh iya ini R kuadrat sama dengan 10 ya oke 10 nah sekarang didapatlah garis singgungnya 3 dikurang 2 itu adalah 1 kali X dikurang 2 tambah 4 dikurang 1 adalah 3 kali Y dikurang 1 sama dengan berapa tadi di sini R kuadrat sama dengan 10 ya oke sama dengan 10 oke ada-ada sekalian seperti ini kalau misalnya kita teruskan ini 1 kali X X ditambah 3 kali Y sama dengan 10 yang ini 10 ada sekalian kemudian 1 kali min 2 adalah min 2 berarti tambah 2 kemudian 3 kali min 1 adalah min 3 berarti tambah 3 oke jadi hasilnya adalah X ditambah 3 Y sama dengan 15 oke inilah jawabannya ya oke ada-ada sekalian sangat gampang kita lanjut lagi ke contoh berikutnya misalnya ini adalah contoh 2 ya oke contoh 2 coba kita lihat tentukanlah ini tentukanlah salah satu salah satu persamaan persamaan garis singgung maaf ya dari sekalian kalau tulisannya tidak begitu bagus dan rapi yang penting bisa dibaca persamaan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik M koma min 1 pada lingkaran ini ini 20 lingkaran pada lingkaran X ditambah 3 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat sama dengan 25 oke kita jawab dengan warna putih ya oke jawab oke ada di sekalian kalau kita lihat ini sudah ditentukan bahwa pada lingkaran ini ya artinya kalau titik ini kita substitusi harus sama dengan 25 karena kita harus identifikasi yang ini adalah XP dan yang ini adalah YP dan ini sendiri adalah A dan ini adalah B dan ini adalah R kuadrat oke ada di sekalian jadi tinggal XP nya yang belum belum ada ya masih bernilai M M ini harus kita cari bagaimana caranya kita dapat ini tinggal kita substitusi saja ini ke lingkaran oke saya substitusi sekarang jadi didapatlah X nya adalah M berarti M ditambah 3 kuadrat ditambah Y nya berapa Min 1 dikurang 2 kuadrat sama dengan 25 oke M nya dapat berapa ini ya biarlah seperti itu dulu maka M tambah 3 kuadrat ditambah berapa ini sekalian Min 1 dikurang 2 adalah Min 3 pangkat 2 berarti tambah 9 sama dengan 25 oke didapatlah M tambah 3 kuadrat sama dengan 25 dikurang 9 sama dengan 16 ya oke sehingga M tambah 3 sama dengan plus minus akar 16 M tambah 3 sama dengan plus minus 4 ya oke saya akan hanya salah satu saja yang diminta kita ambil yang gampang saja yang mana yang gampang ya yang positifnya ya oke M tambah 3 saya ambil 1 saja sama dengan 4 berarti M nya sama dengan 4 dikurang 3 sama dengan 1 oke nah sekarang garis singgungnya adalah XP dikurang A kali X dikurang A ditambah YP dikurang B kali Y dikurang B sama dengan R kuadrat nah XP nya berapa sekarang XP nya adalah tadi M M nya sudah kita dapat sama dengan 1 oke sehingga didapatlah 1 dikurang A A nya berapa tambah 3 kemudian X ditambah 3 A nya plus 3 ya oke kemudian YP YP nya adalah min 1 dikurang B B nya berapa oke 2 oke kali Y dikurang 2 sama dengan R kuadrat R kuadrat itu 25 oke ada di sekalian 1 tambah 3 berarti 4 kali X tambah 3 ditambah berapa ini min 1 dikurang 2 min 3 kali Y dikurang 2 sama dengan 25 oke sehingga garis singgungnya adalah 4 kali X adalah 4 X kemudian plus kali min 3 kali Y adalah min 3 Y oke kemudian kemudian tambah 3 12 kemudian min 3 kali min 2 tambah 6 sama dengan 25 oke didapatlah 4 X dikurang 3 Y ini 12 12 ini ya 12 tambah 6 18 oke sama dengan 25 dikurang 18 didapatlah 4 X dikurang 3 Y sama dengan min 7 oke inilah persamaan garis singgungnya oke mudah ya oke ya sangat mudah sekali mudahan adik-adik semua bisa mengerti oke saya kira cukup sampai disini pelajaran kita mengenai persamaan garis singgung lingkaran yang pusatnya di titik A koma koma B mudah-mudahan bisa dipaham dengan baik dan jangan lupa video ini di-share kepada teman-temannya dan juga di-subscribe ya supaya channel ini terus berkembang salam sukses dari saya Sarumaka Matematika Menjadi Moda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh